Nah ini anak-anakan yang usia dari lepas dari betina pak Nah itu yang diiring cuma satu minggu dua minggu dia pak Gak apa-apa Paling seminggu Ini semingguan? Ya seminggu Nah jadi kadang-kadang kalau yang gak diiringin ini pak ada dari mamahnya Ini sebenernya udah banyak banget Tapi kan kalau misalnya sekarang kita keluarin betina pak Yang kita mix capek-capek ini orang nih Orang tinggal nikmatin Tapi ada kan untuk menjaga rekenasi itu indukan dari yang ini Terus ada indukan lagi simpen untuk Simpen semua pak Semua Di video ini kita lanjut ya Boleh Di part 2 Yang itu bagian Ini ada bedingnya apa Betina-betina yang istirahat Kalau ini khusus karena bedingnya pak Yang itu? Ini ada jantan-jantan Itu ada? Ada Anak-anakan pejantan sih Cuman blok banget sih pak Habis hujan soalnya Nantilah kalau misalkan kita ada ke sepatu lagi kita ke kandang itu ya? Siap Kita ke dalam dalam Siap Siap Yang ini kandang? Jadi Ini ada beberapa hasil breadingan kita Yang bentar lagi panen Di dalam sini Maksudnya itu udah Udah membentuk anak ayam? Oh udah jadi Udah jadi? Bukan lagi ngerem Netes-netes? Usia 3 bulan Kita lepas ke sini pak Di dalam sini Terus? Baru ada proses lagi Kandang bok yang pembesaran Di usia 5 bulan sampai 7 bulan Ada lagi Nah sebelum panen Kita masuk lagi ke sini Ada prosesnya lagi Jadi pelatihan otot kakinya semua Dari badannya sudah Sudah otot Udah isi Kita kasih lagi Biar kakinya semakin bagus Janggaran tuh Ini janggaran Janggaran itu kan Usia 5-6 bulan 5-6 bulan masih di sana Di sana Di sini 7 bulan Ini lepas janggaran pak? 7 bulan 8 bulan siap panen Baru kebawa ke kandang perawatan Yang di? Cimuning Cimuning Yang di Grand Wisata Nah terus gini Untuk penetasan itu menggunakan mesin apa alami? Alami pak Karena ini kan ayam Ya untuk Kontes ya Ya jadi Naluri keibuan Semuanya itu harus dapet pak Pengaruh? Pengaruh Besar banget pak Jadi kita Dia netas Kita iringin Sampai nanti Ibunya bosan sendiri Soalnya saya dulu pernah lihat juga Dulu ya Itu ada pakai mesin pernafas tuh Kalau kita enggak pak Karena darah Darah ayam Ya karena ini kan Ayam fat lah Gitu Jadi Dia nalurinya harus benar-benar bagus Kita didik dari sekarang Iya betul Ini Sayang kita enggak bisa kesana ya Iya Agak-agak memungkinkan lah ya Becek pak Becek Kita kesini aja ya Ayo siap Kalau sini masih aman ya pak Ini anak-anakan Usia Ini anak-anakan? Jalan lima bulan ya Ini anak-anak? Ini usia empat bulan Ini jantan ya Ini jantan Nah ini masih Campur nih Ini banyak betinanya Ada jantan enggak disini? Enggak ada Terus kita ke Nah ini Oh ini kandangnya Masih belum rapi sih soalnya pak Nah ini kandang Ayam pitik dari 0 Sampai usia 2 bulan Banyak Nah itu Usia berapa tuh Ada tanggal lahirnya ada semua gak pak? Oh iya 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 Ibunya, bapaknya Nah ini Jodha Jodha Kenji Kenji Dere Ya itu ada namanya Kerikil Ini kadang-kadang Kenji Aki-aki yang disini tuh Kalau udah betina Banyak banget betinanya pak Dia bingung ngasih nama Jadi namanya Apa aja? Tapi diingat sama dia Canggihnya peternakan kita Ada itu? Ada Nah ini ada Tuh ada Tanggal lahirnya Tanggal 20 Bulan 1 2024 Ada tuh Haki-haki itu Banyak apa gak? Saya sih gak Sudah banyak banget pak Eh pak ya Ini apa nih? Nah ini anak-anakan Yang usia dari Lepas dari Dari betina pak Oh iya ya Itu Nah itu Yang diiring Cuma 1 minggu 2 minggu dia pak Iya pak Gak apa-apa ya Gak apa-apa Yang paling kecil Yang paling kecil mana ini? Iya ini Paling seminggu Ini semingguan? Iya seminggu Nah jadi kadang-kadang Kalau yang gak diiringin ini pak Ada dari Dari mamahnya yang belum siap Misal Anak telur Dia baru pertama kali Netesin anak Itu kadang-kadang Gak beres pak Cara dia buat Besarin anaknya Makanya Ini ada beberapa yang dipisah Kalau kandang diiringan Ada lagi disana pak Jadi sama induknya Sampai besar Satu bulan Jadi induknya gak Gak sekedar netesin ya? Gak Gak sekedar netesin aja Ada yang gak bisa diiringin anak ada? Ada juga Kayak gini nih contohnya nih Oh ini? Iya Ini berarti dia yang gak punya kasih Yang dari orang tua Ini Galak Galak Enggaknya mau enak doang eh Enggak Enggak mau enak doang eh Gitu udah ini Mungkin gini Saking juga punya sifat agresi Pali Bisa jadi pak Bisa jadi Itu ciri-ciri Bagus itu kontes juga Atau gimana menurut bang Gak Gak juga sih pak Sebenernya kalau dia dapat Ternak pengennya Semuanya gak ada yang nyusahin gitu Selain Selain gen Yang sudah terbukti Perawatan Yang intensif Dari anak-anak Terus dari remaja Janggalan ke dewasa Faktor yang paling penting Itu ada dimananya Ke seharian Perawatan sehari-hari Gen Utama 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 tetap gen Tetap darah Darah dari Kakek buyut moyangnya lah Semua gitu Itu yang utama Betul pak Itu perawatan harian ya Harian Jadi mulai tesnya Lebih besar ya Lebih besar Itu ada tekniknya Ada tekniknya Misalnya gini Perawat gen Bagus Kita perawatan Betul-betul maksimal Sampai gede Hasilnya bagus Terus ada yang Secara gen Genetikanya Kurang bagus Kita lawat Intensif Perus itu jadi bagus gak? Percuma sih pak Buang-buang waktu Jadi Kalau udah ketahuan bagus Bagus Ini bagus sama bagus aja Belum tentu bagus Apalagi Masih abu-abu pak Ini menarik ini Bagus Agak Pengap nih Itu faktor-faktor Memang seperti itu Memang ada faktor yang lain Misalnya begini bang Misalkan bang Ian Kita satu Ibu Satu bapak Ya kan Betul Itu kan gak Gak kebal identik ya Yang ada kembaranya Gak kebal identik ya Ya betul Jarang lah kebal identik Jarang Seperti ini Bang Ian ganteng banget Biasa aja Glek lah Kalau jauh lah Kalau jauh Di ayam pun seperti itu Sama pak Tetapi cara sifat karakter Ada Jadi Sifat karakter ayam nih Sebenarnya kan Saya lagi menciptakan ya pak Kalau menciptakan dari gaya Dari gaya dia Tarun Teknik Dari semua Pola Itu udah sama rata Cuman kan Gak bisa kita pungkiri pak Jadi dari misal ada Lima pejantan Yang Yang kita besarkan Ini Kemungkinan besar yang bagus Cuma setiga Kemungkinan besar Kemungkinan besar Makanya kita panen ayam Tidak terlalu banyak Tapi ayam yang keluar dari ANT Semua kualitasnya bagus Karena Sudah kita seleksi pak Dan terus untuk Regenerasi nih Indukan juga ada Simpen juga berarti Indukan Kita gak ada yang kita keluarin Regenerasinya cukup disini aja Ya Gak ada Indukan bagus Ini cowoknya Kita simpen Kalau buat sampai saat ini Kita emang belum Belum kepikiran Buat Ngeluarin betina sih pak Jadi Ya mungkin nanti Ada nanti kali ya Kalau sampai saat ini Belum Cuma Yang pengen betina ini Sebenernya udah banyak banget Tapi kan Kalau misalnya Sekarang kita keluarin betina pak Yang kita mix capek-capek ini Orang nih Orang tinggal nikmatin Tinggal nikmatin Tapi ada kan Untuk menjaga Regenerasi itu Indukan dari yang ini Terus ada indukan lagi Simpen untuk Simpen semua pak Semua Ada sekitar Ya dua ratusan lah betina yang Siap Gue satu Ambil Ambil ya tapi Udah gak ada Nyawanya Gue baru disini Udah dipotong Buat goreng ya Iya betul Buat goreng gak apa-apa Jadi yang Yang gue bisa nonton video ini Terus mau mengetahui informasi Lebih jauh lagi Mungkin nanti Telepon Bang Yan Ya semua medsos sih Karena youtube ini Kan saya gak ngerti pak Beda sama bapak kan Makanya ini mau belajar dari bapak Kita mau hidupin youtube dari Yang punya intek Kalau di Semua Medsosnya sih Adalah Nomor telepon Bang Yan kan disitu Ada semua Yang kita semakan Di facebook Di tiktok Di instagram Semuanya ada pak Dan nanti di videonya juga Akan kita semakan Hidup Masih Masih Amat Nanti di videonya juga Akan kita semakan Nomor Whatsapp Bang Yan Jadi Melihat-lihat Yang Jantan Siap Kontes Itu Banyak Banyak Ini masih di kandang peternakan Belum ke kandang perawatan kita Kandang perawatan itu Seperti kesannya Cuma waktu itu malam Dokumentasi itu Niat di klodongnya Gak boleh digigit nyamuk pak Sama kayak burung Sama kayak burung Kita mah yak tak nyamuk Terus kita lagi Yang ini Secara usia sudah Ini Sudah mau masuk Di usia 7 bulan ya pak Nah ini Kemarin nih Sudah hampir Ini baru masuk nih Ini baru masuk Jadi dari kandang Yang sebelah sana Dia masuk ke sini Nanti dari sini Paling Dia 1 bulan Baru pindah ke kandang perawatan Ini yang sudah siap panen nih Ini yang siap panen Ini 5 ini siap panen nih Ini siap panen secara usia Berarti sudah bisa dikeluarin Misalnya ada yang Sebenarnya sih harus kita tes dulu sih pak Jadi kita tes dulu Nanti di kandang Dirawat dulu Dimatengin dulu Betul Ini usianya baru 7 bulan jalan ini Ini? Iya Jalan 8 bulan Tulangnya sudah padat banget pak Gini ya Dari postur Tulang Nah ayam keluar dari ant ini Mudah-mudahan kedepannya semuanya kayak gini pak Kalau udah kayak gini Udah pasti cepet banget pak Dari ukuran berat badannya juga bagus Ini kan pasti di atas 3 kilo Oh gitu ya Jadi main timbangan pak Nah itu sebenarnya Ini kalau kita bicara lebih spesifik lagi Dengan ato Tommy Pokoknya Sering-sering nanti beli pantau ya Channel Youtubenya dari ANT Van Bekasi Yang ini? Ini juga sama Ini saudara dia ini Oh saudara Saudara Nah kalau secara warna bang Jan Itu mempengaruhi mental gak sih? Kalau saya enggak pak Atau Mempengaruhi Daya minat konsumennya Gue lebih suka warna ini Gue lebih suka warna ini Ada pengaruh kok? Ada Ada pengaruh Tetap ada pengaruh Tapi Sekarang orang juga Sudah banyak yang tahu pak Sekarang yang dicari darahnya sih Soalnya Gimana Bobot bibit Bebetnya lah Bahasanya gitu Iya Terus putih ini Gimana kalau putih ini? Nah Putih ini dari Sama juga pak Sebenarnya ini Sudah mix-mix Dari anak-anakan kita sendiri Ini termasuk warna favorit bukan? Kalau saya sih sama aja pak Tapi ada beberapa juga orang yang gak suka warna putih Ada orang juga yang suka warna putih Itu kembali ke orangnya? Iya Jadi Ininya masing-masing sih sebenarnya Kadang ada juga Kalau misalnya pemain-pemain pro itu Ada kepanatik di warna Gitu Tapi insya Allah kalau ayam yang udah keluar dari A&T Darahnya udah jelas Kalau kata orang pro itu Ada ayam yang bahasanya lari ninggalin bangke Kalau kita gak ada Insya Allah gak ada Gak ada pak Jangan sampai terjadi Seperti itu kan Kalau Ayam kayak gitu tuh udah Pasti dia ternaknya gak jelas pak Pasti ya? Pasti Gak bisa ditulusur itu Kenapa kok bisa begitu? Jadi gak bisa ngabisin musuh bahasanya Itu kalau Bahasa orang pro itu lari Ninggalin bangke atau nyepol Gitu Musuhnya udah gak kuat Dia nya malek Dia yang kabur Kacau Nah Kabur juga semuanya Uangnya Nah itu memang Keren banget Keren banget Dan ke depannya Akan banyak konten-konten Sharing-sharing Siap Perawatan Soalnya Bicara Ayam kontes itu Banyak Apa ya Bukan bumbu Bukan banyak Apa ya Mis kita belajarilah Betul pak Eh Sebelum kita tutup video ini ya Harganya berapa sih kalau disini? Kalau untuk disini kan khusus Pak Koi pak Jadi kita ini ada sebenarnya Peternakan ini Ini bukan utama pak Eh ini yang utama Tapi kita banyak Kita sebar ada beberapa Petepat ya Petepat Ya kalau disini bahasanya mitra lah Jadi udah kerjasama dengan A&T itu udah banyak pak Dan yang disini ini khusus Pak Koi Kalau khusus Pak Koi Kalau khusus Pak Koi ada di Skampek Ada lagi? Ada lagi Sama kayak gini Malah lebih bagus Sonu punya kakak soalnya Jadi kondongnya itu Wah desainnya Desainnya udah kayak desain modern lah Kalau dia mah Gitu Jadi disana khusus Pak Koi Kalau disini khusus Pak Koi Pak Koi Pak Koi siapa? Pak Koi Pak Koi Kita cuma cetak dua ayam pak Jadi kita gak mau banyak Istilah Mau 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 bangun Apa segala macem kita gak Kita cuma ternak Pak Koi 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 Udah itu aja Gitu sih pak Jadi kalau Pak Koi disini Harga termurahnya dari 3 juta Termurah Termurah Usia Usia 7-8 bulan Janggaran itu masih Kalau udah kita tes Yang PPIP 5000 sampai 7000 Super PPIP nya 7000 sampai 10.000 Itu ayam muda Ayam yang baru Ya kita lati-lati sebentar lah Terus Yang 3 juta Ternyata disini ada yang Di atasnya Itu sebetulnya Blito Contest bisa gak sih Yang 3 juta ini mengalahkan Bisa Pak Jadi Harga 3 juta itu Sebenernya Kadang ada ayam yang ukurannya Gak masuk pak Jadi Misalnya Ayam Yang harusnya layak Di atas 5 juta itu Ukurannya 3 kilo Nah ini ada Ukurannya 2,8 ton Nah itu Kita turunin harganya pak Oh gitu Itu gila Jadi Gak ada masalah dengan ayam Ayam itu tetap bagus Seperti itu Harus ya Harus pak Jadi Oh ketika kontes ditimbang Timbang Oh Jadi gak kita Kalau misalnya Kayak bapak lawan saya Kan bobotnya kalah Kayak kalah Iya Berat Beratnya doang Gitu Jadi Disimbang Ketika kontes Kelas yang keringan berapa kilo Dari 2,4 Terus 2,4 2,6 2,8 30 32 Sampai 36 Segitu tuh Yang rame Oh sebetulnya sih Tinggal tergantung ketemunya Jadi Kalau buat Fanatik orang Indo ini Masih kebanyakan Carinya yang bobotnya itu Di atas 3 kilo Paling jumbo berapa? Kita paling 36 pak Maling besar itu Kalau di atas kontes? Bisa Sampai 4 kilo gitu? Kayaknya jarang Jarang ya pak Jadi soalnya lambat pak Iya Gak cepet Kontesnya gak Kalau ideal saya sih Mainnya yang di BB3 Yang di 33 kilo Ini kontesnya kayak slow most Iya Gak gigih Iya Betul Gitu Keren banget Keren banget Pokoknya bang Ian Siap Harus lanjut Monten Siap Bagi sharing ilmu Siapa Pasti bisa Terima kasih banyak Sekali lagi yang sudah Like, Comment, And Subscribe Dan sudah menonton video ini Dan nonton sampai habis Dan di channel youtube lagi Yang biasanya ikan Kita sekarang Monten Monten Apa aja Oh aja Siap Oke pak Makasih banyak pak Aduh Buong No Mhmm Kini Sampai Duk Sampai Mhmm Terima kasih.